Bismillahirrahmanirrahim Ujian itu untuk naik kelas Gak usah jauh-jauh, lihat saja Ngapain capek-capek kita menyekolahkan anak kita Dari TK, kemudian SD, SMP, SMA, sampai ke universiti Dari TK ke SD, apakah tidak ada ujian? Kan pasti pakai ujian Kemudian dari SD sampai ke SMP, apakah tidak pakai ujian? Kan pakai ujian Kemudian dari SMP ke SMA, SMA ke kuliah Harusnya curiga kalau seandainya hidup tidak diuji Lihat saja, misalnya ada seorang mahasiswa kuliah Enam semester, tapi gak pernah ada ujian Kan aneh, makin berat ujian Berarti makin dahsyat juga gelar yang akan diberikan Tapi ujian, kok gak selesai-selesai ujiannya? Ya tanya ke Allah dulu ngambil berapa SKS, kan begitu? Sederhana, selama kita berada dalam ruang ujian 15 pertanyaan kita diberikan Kita cuma jawab 7 Jangan harap bisa keluar dari ruang ujian Ya jawab, selesaikan Persoalan apakah jawaban itu benar atau tidak Serahkan kepada Allah yang penting sudah berusaha untuk menjawab Dunia ini seperti kampus Tempat orang berdebat Tapi pada akhirnya berujung pada satu ruangan Yaitu ruangan ujian Jangan harap bisa keluar dari ruang ujian